Iya, iya, iya. Oke, itu dia untuk di game kedua tadi, jadi kita akan move on, lanjut ke draft di game kita yang ketiga. Sesaat lagi draftnya akan langsung dimulai. Iya, dan dimana kita akan lihat apakah memang Blacklist sekarang ambil first pick-nya. Dan aja, kayaknya emang agak sedikit beresiko kalau memang dilepas. So, kita akan melihat untuk drafting face di game yang ketiga. First pick Blacklist. Blacklist first pick. Oke, masih buang dengan yang sama masalahnya. Fredrin atau Kajah? Ah, Fredrinnya di-ban. Fredrin udah di-ban, respect. Berarti mereka lepas ke para Faramis. Faramis Kajah ini, dua-dua hero yang... Novaria gak sih? Novaria gak sih? Kalian bikin jauh-jauh ada Novaria. Iya, Novaria. Kajah jangan sih, kayak Kajah jangan buru-buru dulu. Kalau aku ya, Valentina dari siapapun. Valentina boleh, Valentina mungkin sama satu priority pick lagi apapun. Jadi tiganya bisa nata maksudnya om. Iya. Valentina ya... Kajah jarang dia pakai Blacklist. Iya, jarang banget. Ya, that's why... Aku bilang ya, tarat ya. Oh iya. Atau kajahnya bisa di... Tapi gak mungkin. Valentina? Oke, Yves. Wow, Yves Cloud. Yves Cloud. Yves Cloud. Valentina dilepas juga. Tapi yang ini gue lihat, ya dia mau kasih juga sekalian aja Valentinanya diambil. Gak apa-apa, dia bisa pakai nata bener om. Di tiganya. Tidak belum 100% pakai nata juga. Mungkin nanti akan ada Atlas. Mungkin yang diambil gitu kan. Karena Digi juga udah gak ada. Kita tahu romer D7 juga sempat pakai Atlas. Dan bagus banget kemarin. Jadi masih banyak loh. Abis ini masih terbit. Ini ada yang ngejer ke arah Cloud nya sih. Mau ambil Joy atau Arlott? XP terlebih dahulu untuk Edward? Paling mungkin Arlott ya. Valentina? Valentina Arlott? Valentina Arlott. Valentina Arlott. Kajahnya nanti aja. Kajahnya nanti aja. Biarin aja, biarin aja. Iya, soalnya burn next list. Jadi mereka jadi mikir harus ambil kajah atau nata dulu nih. Oke, mereka bawa Joy. Wow, 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 wow. Oke. Berbeda. Bentar, ini Joy nya bisa Joy mid loh. Joy mid. Sebenernya untuk mid bisa. Emang potensinya ada gitu kan. Cuman kalau dia di mid nanti akhirnya sama. Dia akan ngambil-ngambil landing jauhnya juga. Iya, masih landing jauh ya. Satu hal yang pasti nih. Ketika udah ada Joy, ya pasti akan ada satu yang bisa manjangin lane untuk nanti lane jauhnya ya. Untuk split push nya. Iya, split nya ya. Nah ini kalau dari Burn X Flash masih belum. Dan glue nya diambil. Match up nih yang dipikirin ternyata. Iya, jadi tetap konsen dari Burn X Flash adalah mereka tidak ingin ya mungkin untuk kehilangan potensi kalah di satu lane. Jadi mereka berusaha untuk dapetin hero yang bisa head to head langsung. Dengan hero lawan. Tapi Baxia yang paling muncul ini jadi misteri juga sebetulnya. Kan menurutku Baxia muncul sekarang juga. Kemungkinan dia di band di second band phase itu. Ya hampir tidak ada. Ya jarang. Lebih mending band Akai gak sih? Iya. Iya kan. Kecuali kalau memang mereka ini lagi pengen nyembunyiin. Akai Baxianya. Baxianya siapa. Atau mungkin ya Reflex di sini Joy nya. Tapi tidak akan ada Beatrix yang akan ditutup oleh untuk AW. Leakless mereka bisa tutup Nata. Iya. Nomornya belum ada juga om. Depannya ada glue juga gitu kan. Nata nya langsung ditutup lumayan oke. Yang jadi masalah nih. Kalau emang kita berpikir secara normal aja nih. Novario nya di mid. Joy nya di XP land. Romernya masih ketutup kan. Betul. Nah Baxianya ini. Jadi romer gitu. Di romer gitu. Di romer. Possible gak om? Sebenarnya possible-possible aja. Cuman. Ya secara statistik. Kapan sih kita pernah lihat Venus pakai Baxia romer gitu loh. Iya. Berarti ketutup kan. Baxianya ini kemungkinan besar ada di. Jungle. Jadi sisanya adalah gold land dan juga. Kecuali Baxia gak di XP. Nah itu aku mikirnya itu. Aduh. Kayaknya Baxia bisa di tory posisi XP deh. Cuman sayang aja. Mereka mau gocek. Edward. Kan bisa Joy. Iya. Makanya kalau di XP. Makanya aku bilang tadi kayak sayang banget om. Kemungkinan terpisahnya tetap di jungle kan. Betul. Di jungle. XP nya Joy. Romer nya mid. Nah romer nya ditutupin dulu sama gold land. Oh. Mereka bisa main Florin. Hmm. Ya ya ya. Florin Beatrix gitu kan. Beatrix udah tutup. Florin Baxia kan. Maksudnya itu gold land. Gold land ya. Kaja ditutup juga. Oke lumayan bagus. Gold land nya sengaja jadi ambil kedua ya. Sama Blacklist ya. Karena belum ada romer juga nih. Agak ngeri memang. Nih. Pick nya. Jungle sih. Last pick Atlas bisa. Oh iya bisa juga kayak gini. Tunggu semuanya di open. Kalau Burn Exodus memang mau ambil Atlas. Ya bagus-bagus aja. Bisa main. Mari berarti. Blacklist. Mereka bisa main Bane ya kan. Iya. Aku nungguin Bane nya sih. Kenapa sih. Mereka pernah kan buat combo Yves Bane. Ya gitu-gitu. Track di tengah. Real world. Keluar ada pickets. Wuhh nanti cloud nya lompat. Blazik gue. Cloud nya bagian beres-beres lah ya. Ya bersih-bersih. Sebenernya jungle terbuka lumayan banyak ya. Untuk sekarang. Banyak juga opsi yang mau diambil. Kalau memang mau main damage pun bisa. Atau Bane ya bisa juga. Masih banyak. Martis sih. Martis. Aduh kontesnya enak nih kalau Martis. Misi mission nya sih ya. Yang bisa dimanfaatkan sama Burn Axe Slash. Tapi Blacklist kalau memang posisi dari. Kayaknya Joy nya sayang deh. Kalau misalnya nggak di posisi XP. Iya. Karena dia harus catch up sama glue kan. Glue yang bisa clear cepat juga. Joy XP kalau memang Baxia. Oh my goodness. Kayaknya memang nggak main Baxia Roamer sih. Iya kan. Jadi kemungkinan Wise yang akan pakai Baxia nya. Cuma. Apakah Blacklist untuk posisi Godlin. Mau bawa Brody atau Curry. Nah kalau Brody ngeri nya. Brody itu agak susah keluar dari real world manipulation. Matilda Roamer. Ya betul. Valentina. Leslie nya pindah. Oke. Lawan Claude emang enak juga pakai Leslie. Betul. Blazing Goet masuk mau dia pakai apapun. Selain item defense yang nambahin darah banyak. Itu dia tetap akan tumbang. Mau W-O-N-K apa kita tetap akan tumbang sama Leslie. Oke. Ini berbeda lagi ya. Ini kodenya diubah nih kode berangkasnya. Jadi Burn X-Files mereka harus cari jalan lain. Untuk break the code. Hmm. Terarti normal ya sebenarnya dari Blacklist. Karena Wise akan di posisi jungler dengan Baxia. Sekarang tinggal. Siapa romer yang akan dimainkan sama Burn X-Files Atlas? Kalau mau kombo dengan Eve enak banget sebenarnya. Tapi hati-hati Valentina ya. Ada Valentina. Cuma ada Valentina. Siapa pun sebenarnya bakal di kopi sih. Natanya kan di band? Iya Natanya Natanya di band. Kufra. Kufra counter inisiat berarti Om ya? Iya. Masalahnya masuk ke belakangnya gimana ini Om? Ngandelin Claude doang dong? Atau nempel kali. Nempel buat jagain siapa gitu ya. Novaria Leslie di belakangnya berarti ya. Iya. Dari Blacklist International. Roamer dari Burn X-Files nya. Gufra. Buat masuk ke belakang emang agak PR sih tadi. Ini masalahnya kalau sampai Claude nya bisa ketangkep juga repot. Iya. Hmm Joy mungkin masih bisa ngejar ke arah Claude dengan ada battle mirror image ya. Dari Claude sendiri. Cuma masalahnya lagi-lagi posisi dari seorang Leslie ini harus dijaga. Karena Novaria kemungkinan yang kita tahu gak akan bisa ngecover dengan selayaknya Tankromer biasa. Jadi setup inisiasi dari Burn X-Files ini penting banget untuk Kufra nya. Oke oke sudah muncul kali ini dengan hero-hero yang cukup unik ya dari Blacklist juga. Baru dimunculin juga kali ini dengan Leslie nya juga. Ini Blacklist menarik banget. Tapi untuk early game Om, harusnya masih dipegang ya Om ya sama Burn X-Files? Early ya kalau early ngandalin Martis banget buat di early game. Well kita akan lihat apakah Burn X-Files mereka setelah menyatukan satu sama kali ini. Mereka menyatukan satu sama apakah bakalan ada poin kedua yang dicetak oleh Burn X-Files. Sementara Owl Leslie nya apakah akan berbeda dari Leslie yang game kedua. Sementara pressure dari Blacklist ini masih belum terlihat juga. Satu-satu rame banget Om. Dan D7 nya udah dipukul mundur sama seorang Donut. Dan sekarang aku suka sih. Aku entah kenapa early kalau ngasih pressure karena Goodling itu tuh kayak udah enak banget sebenarnya. Jadi di awal udah di babysit tapi posisi dari Owl dan juga D7. Halo itu gak mau di cover Owl nya. Tapi di sisi lain sepertinya D7 bisa terlalu kejauhan. Astral Recall yang sempat di dodge oleh D7. Membuat D7 tentunya masih bisa survive. Ya masih bisa digocek ya. Pokingan damage di awal mungkin Hufra lumayan sakit. Ya ada damage ada heal juga dari pasifnya kan bisa ngambil darah. Tapi ya intinya keduanya masih bisa farming. Bahkan sekarang Donut nya yang gak bisa farming sama sekali. Ditutupin jalannya. Satu katapun yang gak dapet sayang banget. Dan mau gak mau harus buka satu buah flicker juga dari Owl. Masih bisa ditahan oleh sikit tadi dari Astral Recall nya. Masih cukup aman dari Goldland. Ya tapi kelihatan ya babysit dari Oh My Venus di awal ini udah mulai keterlihat untuk Owl sendiri. Dan Wes juga lebih memprioritaskan gimana caranya bisa ngasih space ke arah seorang Owl, Donut. Dipaksa untuk main lebih lambat temponya di area early. Sementara kalau kita melihat memang sebenarnya untuk kukul sekarang mereka udah. Karena memang gak rotasi ya jadi gak akan bikin sepatu di awal. Ya tapi Owl 300 ya untuk Gold yang dibandingkan dengan si Donut. Makanya. Jadi kukul yang besar banget. Belum lagi gak ada heal jadi Novania bebas. Hih ATM, Electrifying Beats yang keluar barusan. Bisa untuk memukul mundur namun ada split-split juga. Balikin darahnya dan Turtle nya di reset. Ada waktu lagi yang bisa dibeli kali ini oleh Burn Express. Tapi ya kayaknya gak bakal dikasih free juga sama Blacklist. Dia ada di part above yang deket banget nanti ke Turtle. Ya dan posisi dari You kali ini. Mukul mundur seorang D7 yang sudah mulai terlihat di area mid nih ya. Dan Cema masih mencoba untuk menarik ulur dari Turtle yang sudah mulai bisa dikontes juga untuk Blacklist. Wise bakal coba buka map terlebih dahulu. Satu bodi mau manipulation dari seorang Seeket. You bakal dipaksa pukul mundur. Tapi Cema berhasil untuk mendapatkan Retribution nya. Yang mungkin kita gak lihat di game pertama namun game kedua game ketiga ini udah mulai on point dari seorang Cema. Retribution on point ya. Karena beda satu level sebenernya Om tadi. Dimana Cema nya masih level 4 dan Wise nya udah level 5. Namun Tarou Rage di bagian top lane. Dan Edward dengan vengeance nya coba untuk bertahan split-split di commit. Masuk lagi slam-slam pass-pass first blood terjadi. Yang mengerikan ini di gold lane ya. Karena kalau aku melihatnya last nya kayaknya lagi menang deh. Lawan Cloud gitu. Cloud nya selalu bisa di zoning. Levelnya lagi unggul juga buat Owl. Ya dan sekarang udah mulai berbalik nih. Keadaan perlahan tapi pasti untuk ber-x-less scene dimana. Glue masih menjadi problematika sepertinya. Untuk Blacklist Internasional. Dan gimana caranya pemain-main Blacklist mereka gak kesetir. Dengan tempo yang diberikan oleh Bear Action. Pressure nya udah mulai keliatan juga dari awal. Dan Blacklist mereka harus bisa ngasih space yang cukup banyak. Karena memang cuma bisa berharap dari Owl aja nanti. Mungkin semakin late game semakin scaling. Memang akhirnya Blacklist harusnya lebih kuat ya Om ya. Gave nya bisa ditabrak Joy. Cloud nya bisa di counter Leslie. Tapi ya early nya emang kayak gini berarti ya. Iya. Dan ini dia. Cicilan dari Astral Recall. Yang gak bakal bisa dibalikin oleh yang apapun. Iya. Karena mereka gak punya healer kan. Kalau tadi Blacklist mereka punya healer. Tapi masuk dengan satu buah kombo yang begitu manis. Dari Burn X Class. Satu buah Tyrant Revenge yang begitu manis dari D7. Di follow up dengan cukup cepat. Blazing duet dari Donut. Dan bahkan sekarang Oh My Venus. Sudah tidak bisa untuk memback up. Mau gak mau Yu nya yang akan maju. Tyrant Defense nya masuk lagi dari seorang D7. Namun Wise mencoba untuk meng-cover. Pemain-main dari Blacklist di area bawah. Bakal dipaksa team fight nya kali ini. Tortoise Special memang dibuka oleh seorang Wise. Namun damage dari Yu disini. Tentunya hanya bisa nge-pok aja ke arah seorang D7. Terlalu keras juga dari Wise nya. Vision terbuka. Bahkan ATM nya udah datang. Mereka coba switch. Cloud nya disuruh naik ke atas. Karena Next Turtle nya ada di bawah nih. Menandakan bahwa Burn X nya siap untuk perang. Yang mereka dimana udah mulai memikirkan plan set up. Dari Turtle yang kedua. Dan posisi kali ini. Edward udah mulai join team fight. Dan satu buku. Drill War Manipulation dibuka oleh seorang Yu terlebih dahulu. Bakal coba ditempel oleh seorang ATM. Di sisi lain ada Recek Connect. Dari seorang D7 dan Wise. Berhasil untuk mendapatkan Turtle yang kedua. Sementara di sisi lain ada grab-grab dari seorang ATM. Sudah lepas dari Yu. Namun Wise kali ini mencoba untuk meng-cover. Di sisi lain ada D7 yang masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Dengan satu buah Tanner Revenge. Dan Burn X Flash mereka harus merelakan Turtle yang kedua. Ya itu Nice Retribution juga. Dan memang dari segi keunggulan untuk point kill nya masih dipegang oleh Burn X Flash nya. Mereka kalah tadi di adu Retribution juga. Dari item build nya kembali. Tanpa Molten Essence first item. Untuk Wise. Jadi dia benar-benar udah ninggalin mungkin yang lama kayak. Ya udah ini efeknya mungkin di early game gak terlalu besar juga. Nanti bakal di guild nya nanti di mid game. Atau bahkan gak di guild sama sekali. Leslie nya sudah punya Berserker Fury. Dan Donut. Balik. Berhadapan dengan Aul yang memang Leslie disini adalah salah satu hero yang bisa meng-counter untuk landing phase dari Cloud. Ya tapi maksudnya dia memang gak bisa clear cepat aja ya. Ya. Untuk menahan lagi-lagi mau gak mau Cloud yang bisa untuk clear dengan begitu cepat dengan satu buah blazing duet. Dan ATM masih cukup mengganggu. Ini glue nya nyebelin banget sih sebenarnya. Dan Edward keliatan dia gak mau sebenarnya untuk 1v1 situation dengan ATM. Karena bisa aja ditempel dan ditarik sampai karya Touret. Ini liatnya cuma mau nge-cut. Ini mau motong tapi ya bagus juga dari glue nya gak boleh kasih kayak gitu aja gitu kan. Harus dipoke-in juga dan akhirnya tadi liat ngebuka Electrifying Beats. Dia bisa langsung dipaksa mundur juga. Bahkan glue nya yang menang minion tuh. Masih ada katapul tadi yang ada dari Burn Express di bottom lane. Dan sekarang Burn Express pressure nya udah mulai semakin terlihat. Empat satu yang akan dimainkan oleh Burn Express. Meninggalkan ATM sendirian untuk nge-clear dan nge-cut aja. Minion di lane di bawahnya. Sementara Wise udah bertemu dengan Donut. Target yang benar-benar empuk kali ini untuk seorang Wise. Namun Toys-Toys Poison tidak akan langsung ngarah ke arah seorang Donut. Karena Olis di belakangnya. Ternyata sudah digeruduki oleh dua pemain nih. Itu di Seven dan juga Seekat. Malah menjadi kerugian untuk Blacklist Internasional. Mereka tahu mereka bawanya memang ke arah support. Yang dimana Novari ini harus bisa buka map. Harus bisa stay di posisi yang aman banget. Kalau gak mau keculi sama pemain-pemain dari Burn Express. Ini tuh yang nge-buat lagi-lagi. Olenya tertumbangkan di awal. Oke, Turtle kembali di setup. Burn Express kali ini yang memegang kendali. Karena udah mulai ditarik. Edward di bagian depan. Dia coba untuk ngebuka Vision. Memberikan informasi kepada teman-temannya di Seven. Masuk ke arah Open Venus. Belum ada ternyata jadi komit. Dan Wise bisa mencuri ternyata. Dengan retribution yang sangat-sangat baik. Still Turtle mencegah keunggulan gold untuk Burn Express. Blacklist. Iya. Dan bahkan itu dengan satu momen yang benar-benar cepet banget. Satu lompatan dari Bugsia Shield Unity dari seorang Wise. Menyelamatkan Blacklist tentunya dari ketertinggalan Netward sejauh ini. Dan ATM masih dengan pekerjaan yang sama. Dia cuma intinya ngeganggu Edward aja. Gak kasih space ke arah Edward untuk bisa nge-cut minion di area bawah. Dan posisi sekarang Blacklist mereka tinggal sedikit lagi sebenarnya untuk menumbangkan toret di area atasnya. Namun tentunya Burn Express mereka gak akan kasih celah itu. Mereka gak akan kasih kesempatan. Cep dah. Karena sekarang udah ada tiga pemain di area atas dari Burn Express untuk teamfight ke arah seorang UL. Itu Wise dimana-mana ya. Iya. Tapi ke atas harusnya. Iya. Tapi gak di cek juga rumput kanan lah. Mereka fokusnya ke UL-nya di sini. Tapi Wise maju ke area depan. Sudah mulai terlihat juga. Namun masih bisa untuk melakukan clear cepat dari Blacklist. Sementara kali ini D7 masih dengan di tempat yang sama. Ini mainnya sabar banget dari Burn Express. Mereka tahu mereka ngebawa hero hit or miss. Jadi kalau mereka bisa dapetin satu buah momentum ini bakal enak banget sebenarnya untuk ada follow up dari Donut-nya. Cuma masalahnya Donut bakal dapat dikejar. Dan Abra kali ini cuma gak ada follow up tambahan dan terpaksa menggunakan satu buah blazing duet. Sementara kali ini D7 akan menahan di area depannya. Wise memang terlalu tanky. Tapi Owl udah memberikan sedikit damage. Balasan kali ini. Remove manipulation dibalaskan. Remove manipulation. Sementara Donut terjebak. Edward bakal coba untuk mengajar ke arah belakang. Dan D7 bisa tumpang juga di tangan seorang Edward. Tapi di sisi lain. Edward tentunya akan follow up dengan sangat amat baik. Electrifying Beach yang dibuka. Di sementara di depannya ada Cema. Mencoba untuk mendapatkan pertukaran untuk ber-express. Namun Wise terlalu tanky kang. Gak ternyata masih bisa ditumbangkan oleh serang ATM. Dan bahkan Owl mencoba untuk lari dengan satu buah tactical granat. Tapi ternyata ATM di flicker balik. Dan bahkan tumbang di tangan seorang Edward. Fight yang kurang rapi sepertinya dari Burn Express. Diawali dengan Donut yang dikejar. Dengan bagus banget tadi. Setelah kena poking-an damage dari Novarie. Dan akhirnya cak-acakan semua. Iya. Semuanya sih. Dan bahkan di belakangnya tadi bisa dipotong oleh Edward juga. Dengan Electrifying Beach dia yang memang semuanya masuk. Dan sekali lagi ini terulang apa yang dilakukan Burn Express di game yang kedua sekarang. Di game ketiga. Owl. Bebas menembakkan True Damage dia. Masuk ke mana-mana. Bahkan glunya setembel apapun juga nanti ya. Sama aja nanti buat di lab game. Iya. Main Leslie aja juga. Main Leslie ya. Leslie adalah kunci. Kunci. Ternyata selama ini Leslie ya. Selama ini bukan Melisa. Bukan one line. Melisa udah hilang sekarang. Sudah rudut nih. Sudah hilang namanya. Oke. Edwardnya langsung mengeluarkan Electrifying Beach. Dia masuk di tengah-tengah 4. Oke. Iya. BMI nya baliknya ke Edward tadi. Ini akan menjadi Lord gratis untuk Blacklist. Cema. Coba untuk ngambil resiko kah? Enggak tentunya. Namun oh my goodness. Berhasil untuk menahan pergerakan cema dengan ada yang efek slow. Dan Edward mau follow up lagi dan lagi ternyata. Oke. Lord berhasil diamankan oleh Blacklist. Ini menjadi satu keuntungan juga. Mungkin nextnya dari pushnya emang jadi PR lah ya. Karena di tengahnya masih ada. Bawahnya masih ada. Tapi paling enggak dengan gold yang didapatkan ini. Bisa ngeboosting dari segi Network juga. 4,2k nih. Dari keunggulan yang disegang sama Blacklist. Apalagi dia bawa Leslie. Ini yang bahaya. Karena Leslie kan semakin jadi semakin mematikan. Cloud juga sama betul. Tapi ya dari kalau di compare hero nya. Cloud dan Leslie. Enakannya Leslie untuk kasih damage follow up. Dan Cloud ini enggak bisa ngapa-ngapain Leslie. Dari positioning juga ya. Iya itu yang jadi masalah besar. Dan dia punya tactical grant sebenarnya. Untuk menghentikan pergerakan dari Cloud. Kalau memang Cloud nya mau main gila ke arah belakang. Dan Lord sudah mulai berjalan ke area atas. Memang kelihatannya agak sedikit slow tempo dari kedua belah tim. Tapi setiap team fight yang dibuka sama Blacklist. Ataupun sama Burn Express. Ini masih bisa di counter sama Blacklist nya. Dan sekarang tinggal caranya gimana. Dari D7 ini benar-benar bisa mendapatkan inisiasi kejutan. Untuk mengujukan pemain-main Blacklist. Dan dibalikin keadaannya. Karena Lord yang pertama. Tentunya akan di clear dengan cukup cepat. Atau mungkin split push saja yang akan dibawakan oleh Burn Express kali ini. Ambil ke arah bottom lane nya dulu. Atau mid lane nya kalau bisa sebenarnya. Tapi kalau enggak juga enggak boleh dipaksa. Defensive nya lumayan kuat. Ada sea cat ya dengan long range nya. Oh dapetin bottom turret lumayan banget. Dan ini udah jadi keunggulan banget nih. Dari 4K tadi kan jadi ke hampir 6K. Iya. Dari yang awalnya Burn Express. Mereka punya kesempatan yang besar banget sebenarnya untuk menang di early. Tapi ternyata. Balikin keadaan dengan posisi mereka enggak bisa nangkep Kara Lesley. Sama seperti Blacklist game kedua. Tapi Wise terjebak di area depan kali ini. ATM langsung nge-grab-grab ke posisi seorang Wise. Namun masih bisa mundur. Tapi di area belakang ternyata. Seorang Owl terlalu bebas di Seven. Masuk Teran Aceh kena dua pemain. Kena ke arah seorang Owl dan Owl tumbang. Karena ada decimation dari seorang Cema. Sementara di sisi lain Yu nya terlalu free. Cema bakal coba untuk mengincar lagi ke arah seorang Edward. Double kill diamankan. Dua pemain hilang dibalaskan tiga. Karena dari seorang Yu bakal mengincar ke arah seorang Cloud. Tapi Cema kali ini posisi yang bahaya. Edward berhasil untuk mengoutplay dan mengembalikan keadaan. Triple kill diamankan. Blacklist Internasional memegang kendali. Empat yang harus tumbang menyisakan si Kat sendiri. Inisiasi dimulai dari D7 dan follow up nya tadi udah ada Om. Tapi kenapa Om? Kok gagal? Lumayan terpisah ya tadi karena dari Cloud juga. Untuk Blazing Duet nya ngejar di kanan. Sedangkan tadi fokus kita ya kita lihat Cema nya lagi fokus. Untuk bisa menumbangkan mungkin si pemain tengah tadi ya. Oh My Venus nya. Dan itu berarti ya ketika kepecah kayak tadi. Kita lihat dari replay nya dulu deh seperti ini. Pemain-pemain dari Born X Flash. Masuknya tuh satu-satu. Nah ini nih. Cetam ini dibuka. Blazing Duet nya ke kanan. Iya kan. Dia ngejar dulu. Dia ngejar Wise tadi. Decimate nya kepake memang. Terus yang keduanya next nya dia kejar. Edward. Tapi ada Vengeance. Nah Vengeance ini ngembalikan ke time. Sedangkan di sisi kanan ternyata itu bisa dibersihkan juga oleh Blacklist. Surah auranya gak connect ternyata. Iya iya. Padahal biasanya kalau udah dikejar Martis tuh keselamatan urusan masing-masing ya. Iya. Kalau ini dibalas. Tapi ternyata juga gitu tadi dia. Masih ada bantuan. Tumbangin All sebenarnya itu udah target yang enak banget sebenarnya untuk Ben X Flash. Namun ternyata yang tumbang kedua itu Wise bukan Oh My Venus. Jadi masih bisa ngincer ke arah jarak jauhnya. Karena posisi dari Donut itu harus lari dari kejarannya Oh My Venus dan juga Yu. Dan kali ini Lord. Kalau coba ditahan dong ATM. Oh dia balik lagi kali ini nge-grab-grab. Tapi di sisi lain teamfight nya terpisah. Si Kat udah ngebuka satu world-world manipulation. Tapi posisi Yu akan mengejar ke arah ATM. Dan efek terifat yang memang sempat connect. Namun ternyata tidak bisa lari dari kejaran Yu yang terpisah cukup jauh. Dan bahkan Blacklist kali ini. Hanya perlu menumbangkan satu pemain. Dan mereka bisa untuk mendapatkan objektif yang kedua. Yaitu Lord yang tidak akan dikontes oleh Ben X Flash. Ini mulai kehilangan kendali dari Ben X Flash. Dan mulai hilang arah ya. Apa jangan-jangan ini kagetan juga nih Leslie nya kan. Dan Edward di bagian top lane. Coba nge-flank kali ini karena Donut masih punya BMI. Bisa mundur namun cemah. Yang mulai terjebak presion yang cukup baik. Dan Donut hampir saja tumbang. Dengan astral recall dari Oh My Venus. Jangan-jangan sebenarnya kuncinya adalah Nova, Ria dan juga Leslie. Waduh ini kuncinya adalah kagetin lawan dengan Leslie. Iya. Oke tapi Burn X Flash kali ini mereka berada di posisi yang mau gak mau mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Lord kedua yang sudah mulai berjalan di area atas juga. Oh My Venus. Bakal coba open map. Nge-clear terlebih dahulu rumputan tetangga. Sementara kali ini di area bawah Edward. Mungkin yang sempat dibicarakan juga sama Lim. Blacklist mereka punya untuk landing jauhnya ya. Yang akan dilakukan split pushnya oleh seorang Edward. Dan ini Lordnya Lord Tenhance kan. Dia bisa ngecharge juga top lane ini mulai dikhawatirkan nih. Untuk midnya mungkin kecepatan ya untuk pushnya. Dan bawahnya juga harus dipotong lagi. Tapi top lane ini kayaknya udah bisa dipastikan hampir hancur gitu kan. Ya dan setidaknya turret base di atas harus ditahan oleh pemain-main Burn X Flash. Atau enggak Blacklist yang akan mengamankan beberapa turret objektif yang sudah terlihat di depan mata. 7.000 gold yang dipegang sama Blacklist kali ini di menit ke-16. Dan Lord sudah mulai masuk ke area basenya di Seven. Udah mulai tarik urat sebenernya. Tapi tidak akan ada tarian defense yang masuk. Posisi dari Yue masih mencoba untuk bersabar. Dia nge-copy ke arah IMU nya ke seorang ini ya. Si Cat dengan reward manipulation. Masih cukup aman masih bisa di defense juga. Namun next minion ini sebenernya masih super minion. Kalau memang mau dicoba lagi masih bisa. Tapi tergantung nih apakah Blacklist nya mau. Dengan keunggulan dia masih coba untuk nge-press. Visionnya udah terbuka bawahnya coba di clear. Cuma di bagian depan reward manipulation di commit. Iya dan old terpaksa menggunakan satu bawah flickernya. Di sisi depan Edward bakal coba untuk nge-cover dengan begitu baik. Namun sepertinya untuk turret base di area bawah tidak akan diberikan oleh Burn X Flash dengan begitu mudah. Wow dan bahkan ada purple buffreeze tadi. Yang sudah dilakukan oleh Blacklist. Jadi mereka memang sudah pegang sekarang jalannya permainan. Dan ini mungkin akan tinggal menunggu waktu juga. Karena untuk second BOD akan jadi untuk old. Bahkan sudah selesai. Sudah selesai. Ya sudah selesai. Dan all my Venus full damage. 11 ribu dan Edward kaya banget. Ini beda banget sih dibandingkan di game kedua tadi ya. Di game ketiga ini bener-bener dominasi dari Blacklist terlihat dari awal-awal permainan tadi. Baksianya juga seakan-akan ini sangat sulit untuk bisa langsung ditumbangkan. Mungkin ngelihat ya tadi. Ada Cloud yang langsung dipik bersama dengan Yif. Di first and second pick tadi. Untuk Burn X Flash ya udah mereka langsung ambil hero tebal. Ya tapi Edward buka informasi. Buka semua bush nya. Karena pemain-main dari Burn X Flash tentunya. Mereka cari cara. Gimana rasanya dari D7 ini bisa masuk untuk dapetin ke arah seorang old. Apa yang dirasain sama Blacklist sekarang dirasain sama Burn X Flash di game kedua. Ya di game ketiga kita. Ya betul. Bisa dibilang kaya gitu. Karena ya bener-bener Leslie nya ini ternyata bisa megang kendali. Apalagi sama Venus yang susah dikejar juga gitu kan. Ngebuang banyak source. Dan kali ini Lord. Lord yang ketiga berarti. Yang bakal coba untuk di set up. Blacklist yang bisa nge-set up lebih bagus. Karena pressure dari minion segala arahnya lagi menang. Ya dan Wise bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Seacat. Namun harus mundur flicker dari seorang Seacat nya. Edward bakal mengincar ke arah seorang ATM di sisi lain. Wise terjebak di Seriwa Manipulation Donut masuk dengan satu Bob Blazing Duet. Tapi masalahnya Yu nya akan tumbang. Masalahnya kali ini dengan ada pertukaran dari Donut yang hilang begitu saja. Yu nya ternyata masih bisa selamat. Namun Wise yang tumbang di area depan. Dan oh my goodness kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Seacat. Namun Astral Recall nya enggak kena lagi-lagi mengejar ke arah old. Itu ternyata harus ngelewatin Liri yang banyak banget untuk berekstra sendiri. Desimet curian tadi Om ya. Iya. Dan Liri begitu dia udah kena Blazing Duet. Dia pegang Desimet yang diambil tadi. Dan itu menumbangkan Cloud. Iya. Sementara Astral Hiko akan dibuka memberikan efek slow dan cemah hilang begitu saja. Tentunya Blacklist mereka udah berfokus terhadap base-nya. Wipeout lagi didapatkan dan Blacklist mendapatkan game yang ketiga, dua, satu. Terlihat meyakinkan banget. Bahkan tanpa Lord yang harus dikomit pergerakan yang unpredictable dari Wise. Maju ke bagian belakang mengincar ke arah Seacat. Seacatnya ketrigger. Teman-teman dari Blacklistnya maju dan dia bisa tumbangin Donut. Donut yang enggak berkutik sama sekali di game ini Om. Iya. Donutnya tadi juga bahkan udah berusaha ya tadi dia dengan Blazing Duetnya. Tapi itu dia tadi. Valentina dengan curian skill tadi. Dan jangan lupakan damage-nya dari Wise itu besar ternyata. Kesikat kan ya. Langsung Sparow HP ke-trigger semuanya. Ya mau gak mau harus inisiasi daripada harus terpik gratis. Iya. Oke, oke, oke. Dua-satu kondisinya Blacklist Internasional memegang kendali untuk sekarang. Namun ya, entah kenapa di game ketiga ini benar-benar dari awal pun gue gak ngeliat tempo yang bagus Om. Iya, mereka kayak hilang aja gitu. Hilang arah. Bahkan di game pertama yang hero-nya banyak beberapa yang kontes-kontes yang fight-nya sebenernya. Kalau di-compat sama Blacklist kayak sama-sama kuat lah. Masih oke gitu Om. Dan sekarang yang benar-benar gak gerak Om. Iya, mungkin mereka ngedyna epic ya diambilnya Cloud. Buat si Owl. Tapi mereka melepaskan Valentina juga. Dia dalam power dari UX. Dan tadi Valentina-nya memang berulang kali ini bisa menumbangkan glue juga. Semakin late game mungkin di awal-awal dari IMU-nya ini cukup lama. Tapi bukan itu yang dicari. Efek terrify ketika sedang melakukan team fight. Dan burst damage yang besar. Lagi-lagi mengincar ke arah Leslie itu sulit banget. Karena kita tahu coverannya bagus. Lear-nya benar-benar gak cover seorang Leslie sendiri. Dan yang dirasakan sama Blacklist di game kedua. Sekali ini dirasakan sama Burn Express di game ketiga. Jadi mereka tahu sepertinya mereka memang harus benar-benar pikirin. Siapa yang bisa ngelock langsung ke arah backline-nya. Karena positioning dari seorang Cole tadi bagus banget. Ini loh rasanya kalah dari Leslie. Iya, 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 iya. Sakit. Sebenarnya dari keduanya memang konsepnya karena sama-sama gak asasin gak sih Om. Itu dia. Jadi Marsman ini di game. Kenapa di game ini kayak Marsman adalah kunci utama kan. Game satu, game dua, game tiga. Gak ada link. Karena jungle-nya ini gak asasin. Gak ada hembusak. Gak ada asasin bahkan. Gak ada health card lah itu memang gak ada. Iya, iya, iya. Jadi yang sustain-sustain gitu kan jungle-nya. Benar. Makanya Marsman-nya selalu free. Itu yang membuat game ini tuh kuncinya ada di Marsman. Jadi band-nya masih gimana nih Om. Udah mulai boleh lepas kali nih Om. Bisa jadi sih. Apalagi di last game nanti ya. Dari Born Excellence-nya mereka harus adaptasi banget. Dan sudah melihat bagaimana pull dari Blacklist juga ini yang sudah mulai berubah-ubah. Yang berarti mereka harus bisa melakukan pendekatan yang adaptif. Mungkin berubah setidaknya. Mereka dapetin first pick aja deh. Karena first pick-nya mereka jauh lebih bagus dibanding dengan second pick tadi. Iya, iya. Dan MVP-nya jatuh kepada Edward ternyata dengan Joey-nya. Ini juga yang masalah sebenarnya nih Om. Ini tadi dulu sih. Ini pemainnya. Dulunya mungkin mudah. Sekarang udah punya banyak pengalaman ya. Setelah bertahun-tahun. Tapi ya dengan Joey dia yang memang bisa cutting lane. Di belakang tadi juga dia potong beberapa pemain dari Born X-Flash. Menurut gue ini adalah hero yang sulit buat dipakai. Tapi bisa dieksekusi dengan sempurna oleh Edward tadi. Dan bahkan Hitmap-nya memang akan fokus terlebih dahulu ya. Di rotasi yang dibawakan sama Edward juga. Di lima sampai sepuluh menit pertama. Dan memang sebenarnya kehadiran untuk dapetin objektif turtle ini penting banget sebenarnya. Untuk dari segi EXP-nya. Apalagi kalau EXP Joy itu biasanya teamfight-nya bakal kepecah. Karena dari Joy-nya ini akan lebih fokus untuk langsung bisa ngincar ke arah backline-nya. Sementara mungkin karena Tank Jungler ketemu sama Tank Jungler. Ya depannya ini bakal gondok-gondokan di teamfight yang terpisah. Ya tuh dipotong sama Edward yang di belakang. Depannya dicicil, justru mundur. Kalau pulang dipotong di belakang yang mau kemana. Sangat sulit tadi untuk bisa masuk untuk Born X-Flash-nya. Belum lagi dari Owl-nya. Positioning dia sekali lagi ya namanya Marksman ya positioning harus bagus dong. Dan Owl-nya susah untuk bisa ditangkep. Karena di depannya dia ini banyak lapisan-lapisan juga. Masih ada Novaria. Masih ada si Buxi-nya. Dan Cloud ya akhirnya ketika dia masuk dengan duetnya. Kena sekali true damage-nya udah harus mundur ke belakang. Dan setelah itu ya susulannya ya pasti masih ada lagi. Ya. Jadi serba salah kan sebenarnya? Serba salah betul. Bisa di cancel lagi dengan Technical Grenade kan. Jadi ya memang sulit tadi buat kondisi dari Born X-Flash. Ya dan masalahnya pemain dari Born X-Flash pun mereka. Kalau mau maksain untuk Donut masuk ke arah belakang dengan Battle Mirror Image. Ini pilihannya itu cuma bisa ngincar satu. Antara All My Heavenness atau All. Karena nggak bisa dapat dua-duanya. Seperti yang mungkin kita lihat juga di game pertama kan. Mereka jarang banget nempel sebenarnya. Dan wah ini ternyata Yu-nya nggak tumbang ya. Tadi aku pikir bakal tumbang di tangan Donut. Ya di desimet balik. Di desimet ternyata. Entah kenapa Yu ini kalau pakai Valentina. Dia di saat kondisi dia tertekan ya. Yang I am new-nya itu sebenarnya jadi penyelamat dia loh. Ya kan kayak di game satu kita ngelihatnya dia Numen Blast ya kan. Ya. Di game ketiga tadi barusan. Desimet. Desimet. 805 buat Yue. Tapi bukan MVP dia ya. MVP-nya All. Eh sorry Edward. Edward. Tapi ya kalau dari Yue-nya sendiri dengan full damage item ini. Banyak sekali sih Burst Damager yang dimiliki oleh Blacklist. Jadi beda di game. Ini ada empat Damager bahkan buat Blacklist. Yang jadi badan di depan hanya Wise seorang diri. Tapi itu works om. Ya itu works gitu loh. Di cicil ya udah tinggal separuh HP. Maju semuanya. Dan Wise-nya ya Bucksia. Tortoise Puissance. Siap pasifnya dia. Ini bakal mengurangi untuk regen HP yang dimiliki oleh Burn Axe Flash. Dan Donut kali ini gak sanggup untuk membuat apapun juga. Meskipun memang dengan full item dia masih harus tetap respect dengan Athena Shield. Ya. Ya itu dia tadi ya. Itu pun tetep gak kuat om. Tetep gak kuat tapi. Dua Silent Shrub. Buat cuma. Gak kuat juga. Gak kuat. Ada Radian juga pada Om. Ya ada Radian. Dua Silent Shrub. Jadi ke Athena Shield. Ini kalau gak pakai Magic Defense pasti ponyok sih. Dan di Seven juga hanya dengan satu Radian Arom. Tiga Radian ini. Ini lumayan respect lah. Gak bedanya empat damage-nya dengan tiga badan yang dimiliki oleh Burn Axe Flash. Jadi cuman ngandelin tadi berarti dari Donut. Ya ya. Cukup setuju gue. Dan itu gak cukup sama sekali ya ternyata. Rich guy. Eight war. XP laner loh jadi Rich guy. Tapi ini Om My Venus selalu dua title loh om. Kalau dia pas Novaria om. Jadi selalu dia damage terbanyak dan dia asis terbanyak. Ini mulai bermasalah nih sebenernya novelnya dari Om My Venus. Iya. Ini gak cuman dari Om My Venus sih. Dari hero nya sendiri ya. Karena bisa di flex. Iya. Gak cuman jadi mid laner. Tapi bisa jadi roamer juga. wick HP laner kan 3,2,5,5,5,5. Tip. 另 Veronica. Terima kasih.